Ini adalah beberapa kompilasi perkembangan embryo dari awal sekitar 7 minggu sampai menuju sekitar 10 minggu. Nah ini pada sekitar hamil 7-8 minggu kita sudah melihat yoksak dengan pertumbuhan tunas, tangan tunas kaki, tampak kepala lebih besar daripada tubuhnya janin. Jadi embryo masih seolah-olah berbentuk huruf C atau seperti kacang ya, kacang mete bijinya. Terhubung langsung dengan tali pusat ke dinding rahim si ibu dan itu ada yoksak yang berfungsi sebagai cadangan makanan selama 3 bulan pertamanya. Jadi kalau pada kasus-kasus janin yang tidak berkembang maka yoksaknya terus membesar karena tidak ada yang memberikan makan ke janinnya. Nah itu kita bisa lihat tunas tangan kakinya baru mulai bertumbuh. Jadi ini sekitar menuju ke 8 minggu kalau yang kondisi yang ini. Nah kemudian kita melihat pertumbuhan 8-9 minggu. Ini adalah perkembangan lanjutan dari si embryo, masih terlihat yoksak yang tersambung dengan janin. Nah itu tunas tangan kakinya semakin bertumbuh. Jadi ini masih sekitar 8-9 minggu. Kita bisa ukur dari kepala sampai batas ujung ekor 8 minggu 1,65 cm. Jadi ini sekarang sudah 8 minggu, terus nanti kita kompilasi dengan beberapa video pertumbuhan embryo selanjutnya minggu ke minggunya. Nah perhatikan itu tunas tangan, kakinya sudah sangat jelas. Jadi begitu embryo muncul jelas, detak jantung sudah harus ada. Jadi ya tidak ada embryo ditunggu, kemudian detak jantungnya tidak ada. Begitu kita sudah melihat embryo, ya embryonya harus ada detak jantung. Itu sudah kondisi yang mutlak harus ada. Artinya embryo itu berkembang. Nah ini dari bagian kepala, kembali kita ukur ke bagian ekor 1,6 cm 8 minggu. Ini yoksaknya yang masih menjadi cadangan makanan sampai nanti dihamil ke-12 minggu masuk 3 bulan. Nah ini sudah kita lihat kembali. Nah ini sekitar minggu ke-9 jalan. Perhatikan tunas tangannya dan kakinya semakin lebih jelas ya. Nah perhatikan itu kondisi keseluruhan dari janinnya sudah semakin jelas. Ini minggu ke-9 jalan. Tali pusat terhubung langsung ke dinding rahim menunggu nanti placenta akan muncul pada minggu ke-12. Tunas tangan, tunas kaki sudah semakin jelas terlihat. Bagian kepala dengan tubuh masih berbanding 50%-50%. Jadi kepala terlihat lebih besar dari badan. Jadi kalau nanti kita melihat pada minggu ke-8-9 jelas detak jantung harus sudah terlihat dengan jelas. Nah ini di dalam itu yang tampak tipis itu melingkar adalah kantung ketuban atau amnion. Jadi bayi itu dibungkus oleh selaput ketuban di dalam kantung kehamilan. Nah kita mau ukur CRL atau kroramleng. Kita bisa melihat nanti panjangnya dengan lebih jelas. Jadi ini minggu ke-9 janin dari sebelumnya tadi kita lihat minggu ke-7, minggu ke-8 dia terus bertumbuh. Jadi apabila kita sudah melihat pertumbuhan janin maka mutlak embryo harus ada detak jantungnya. Nah itu terlihat tangan tunas kakinya sangat jelas. Kemudian lanjut kira-kira menuju ke-8. 9-10 minggu. Nah ini nanti beranjak menuju ke-10-11 minggu. Perbedaannya agak mepet sedikit tapi kita sudah bisa melihat pertumbuhan tangan dan kaki yang semakin panjang. Plasenta belum muncul pada minggu ini. Jadi placenta itu akan selepas minggu sebelas itu nanti mulai terbentuk. Nah ini adalah gambaran janin menuju ke-9-10 minggu. panjang janin menuju ke-9-10 minggu 2,5 cm panjangnya. Nanti pada tampilan kompilasi selanjutnya kita akan melihat pertumbuhan dari minggu ke-10 sampai nanti minggu ke-12. Jadi ini kompilasi yang urut dari 7, 8, 9, 10 minggu. Jadi apabila kita sudah mengetahui usia heightnya, ukuran janin sudah kita bisa dapat dengan jelas. Jadi ya jelas tetap jantung harus sudah ada. Apabila janin tidak ada tetap jantung itu artinya janin tidak berkembang. Dan memang harus membutuhkan tindakan untuk mengeluarkan atau mengekwakuasi. Jadi pada prinsipnya kantung kehamilan kita sudah berkembang. Tidak boleh janin itu tidak terlihat. Karena janin sejak 6 minggu itu sudah muncul dengan detak jantung. Nah ini kalau minggu menuju ke-9-10 apalagi sudah sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih.